Hari ini gue mau share tentang bagaimana menanggapi atau menjawab beberapa keberatan terkait dengan doa rosario Yang pertama, ada orang yang bilang bahwa Apain sih mesti doa rosario? Doa tuh langsung aja ke Tuhan Kenapa mesti lewat-lewat Maria dan sebagainya? Bukankah kita punya direct akses ke Tuhan langsung? Jawabannya begini Jakobus 45 ayat 16 bilang bahwa kita tuh diundang, diajak untuk saling mendoakan satu sama lain So dengan kata lain, kita memang diajak untuk saling mencintai satu sama lain dengan cara saling mendoakan Saling mendoakan adalah menjadi wujud ungkapan kita mengasihi satu sama lain Lebih jauh lagi, Jakobus juga mengatakan bahwa doa orang yang benar itu besar kuasanya Nah pertanyaannya adalah, kalau kita minta doa ke seseorang Siapa sih orang yang sungguh-sungguh benar hidupnya yang akibatnya tuh ya doanya tuh jadi besar kuasanya I tell you, namanya Bunda Maria Karena Bunda Maria itu sungguh-sungguh benar hidupnya di dalam Tuhan Dia mencintai Tuhan secara sempurna, dia mencintai Yesus secara sempurna Maka, kalau kita diundang, didorong untuk saling mendoakan satu sama lain Kepada siapa kita mohon doa, dimana doanya benar-benar penuh kuasa? Ini kepada Bunda Maria So, doa Rosario menjadi penuh kuasa karena kita mengundang Maria yang sungguh benar hidupnya untuk berdoa bagi kita Oke? Keberatan yang kedua Ada juga yang bilang begini Matius 6 ayat 7 Itu disitu Yesus bilang bahwa Kalau doa tuh jangan bertele-tele Ada orang ya, katanya Yesus ya Yang karena kata-kata doanya itu panjang Dia pikir doanya bakal dikabulkan Padahal, doa dikabulkan bukan karena kata-kata kita yang panjang Lalu gimana dengan doa Rosario? Kita percaya Rosario itu doa yang penuh kuasa Bukan karena kata-katanya yang panjang Coba aja perhatikan Kita masmur contohnya Masmur itu adalah ungkapan Perasaan hati penuh pujian Daud dan banyak penulis masmur lainnya Kepada Tuhan Lalu kata-kata itu diulang-ulang Misalnya, terpujilah engkau Tuhan Kasih setiamu turun-temurun Misalnya Kasih setianya kekal Bahwasannya Tuhan itu baik Kasih setianya kekal Tapi itu diulang-ulang berkali-kali Apakah itu artinya bahwa doa masmur itu salah Karena diulang berkali-kali? Enggak Contoh, misalnya kita mencintai seseorang Dan kita bilang ke orang itu I love you so much Gue suka banget sama lo Gue cinta banget sama lo Salah gak? Enggak juga So, artinya Waktu kita berdoa rosario Kita percaya rosario itu penuh Gaya guna Penuh manfaat Penuh kuasa Bukan karena kata-katanya panjang Tetapi Karena hati penuh iman Yang menyertai doa itu Jadi teman-teman semuanya Jangan takut buat berdoa rosario Bukan karena bertele-tele Bukan karena kata-katanya panjang Dan diulang-ulang Tetapi kita perlu taruh hati kita Iman kita Lewat doa itu Karena percaya Bahwa lewat rosario Bunda Maria Hadir Mendoakan kita Membawa kita Kepada Jesus Kepada